Pak Abed, pertama ini kan menyelesaikan tahun, sehingga Pak Abed mengadakan musda itu maju. Terus kenapa kok Pak Abed berharap dan tidak ingin maju lagi, akhirnya meminta teman-teman untuk memilih ketua baru? Ya, pertama sesuai dengan musda itu lima tahun, berarti 2002 dibentuk, 2022 ini selesai. Jadi empat perempuan. Yang kedua, kita wajib mau tidak mau sekarang ini menyerahkan kepada yang lebih muda, yang mampu, mau, dan tahu masalah orari, kemampuan finansial, dan tahu apa yang harus dilaksanakan. Sedangkan kita yang sudah ketinggalan dari teknologi dan sebagainya, ini harus bersedia di belakang layar saja, bukan ingin memimpin. Jadi saya pikir ini momentum yang sangat baik, kesempatan ini menyerahkan kepada yang lebih muda, dunia, dan bisa berkembang. Dan itu tadi kan terpilih ketua orang di daerah, Kepulauan Baga Blitung, dengan pas usia 37 ya, om Hengki. Nah, terus sedangkan sebenarnya kalau saya tanya pemilih ini, gak ingin Pak Abed diganti awalnya, ya. Tapi ternyata akhirnya Pak Abed menyatakan ingin mundur. Berarti Pak Abed memang prinsipnya sudah harus begitu ya, Pak Abed? Iya, karena kita itu dengan ketua lokal yang rata-rata seumur, itu tidak mengetahui adanya teknologi, adanya komputerisasi, adanya digital, dan sebagainya. Jadi mereka tetap masih sifatnya keanalog, ataupun pembawaan dari masa-masa sebelumnya. Sedangkan sekarang teknologi sudah berkembang. Jadi dengan adanya perkembangan dari anak muda, seperti Hengki yang ngerti masalah teknologi, ngerti masalah IT, bisa bikin serupa, dan sebagainya. Ini akan lebih cepat memacu untuk ketua omong-omong berbuat sesuai dengan jaman yang sekarang tidak bisa kita santai lagi. Semuanya harus terbaik cepat lagi. Dan teknologi apalagi setiap hari berkembang sesuai dengan pas-pasan Presiden kita. Itu aja mudah-mudahan dengan generasi muda ini semuanya kita bisa berdorong olehkan lebih cepat untuk membangkitkan polari di makam ini. Oke, thank you Pak Abed. Jadi Pak Abed sebagai Ketua DPP ya, sekarang di Amin. Ya, thank you Pak Abed. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang. Dan marilah kita berucap syukur, puji syukur kepada Tuhan yang mahasiswa hari ini kita masih... Terima kasih. 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 Bangka Beritung, Masa Bakti 2022-2027 Dengan mengucapkan syukurkan dan Tuhan Yang Maha Esam atas karunia dan hidungannya Pada hari ini, Sabtu 17 September 2020 Orang Daerah Kelima Orang Daerah Kepulauan Bangka Beritung Tahun 2022 Yang telah memilih dan memutuskan saudara-saudara Untuk duduk dalam kepenurusan Orang Daerah Kepulauan Bangka Beritung Masa Bakti 2022-2027 Tolong jawab Apakah saudara bersedia Mengemban amanat musyawara Daerah Kelima Orang Daerah Kepulauan Bangka Beritung Saya Yusuf Budianto Yenggi Kerafutri Delta Yenggi Atas nama Ketua Umum Orang Mengukuhkan saudara-saudara yang namanya Telah ditetapkan dalam keputusan Musyawara Daerah Kelima Orang Daerah Kepulauan Bangka Beritung Tahun 2022 Sebagai Dewan Pengawas dan Penasehat Serta Ketua Orang Daerah Kepulauan Bangka Beritung Masa Bakti 2022-2027 Sejak saat ini saudara-saudara sudah memikul beban dan tanggung jawab Sebagai pemegang amanat musyawara daerah kelima Orang Daerah Kepulauan Bangka Beritung tahun 2022 Tugas yang diberikan kepada saudara-saudara agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab Semudahan kepada saudara-saudara Amin Pakal Pinang 17 September 2022 Organisasi Amati Radio Indonesia Atas nama Ketua Umum Sekretaris Jenderal Yusuf Budianto Eswar Yenki Prabodri Delta Yenki NRI 2007-001-278 Tugas yang diberikan kepada saudara-saudara Tugas yang diberikan kepada saudara-saudara Melawan Bangka Beritung Berikutnya penyerahan panci atau buwajah oleh Orang Ibu Sang kepada Ketua Orda Kepili dan untuk diibarkan Berikutnya penyerahan panci atau buwajah oleh Orang Ibu Sang kepada Ketua Orang Ibu Afdan Kepili dan untuk diibarkan Tugas yang diberikan kepada saudara-saudara PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1